Alat pelindung diri atau APD tambahan untuk tenaga medis yang menangani corona di DKI Jakarta didantangkan Pemprov DKI Jakarta. Ribuan APD ini didatangkan atau datang pada hari Senin dini hari dan akan dibagikan kepada rumah sakit yang membutuhkan. Secara simbolis, Gubernur DKI Jakarta menyerahkan 40 ribu pakaian coverall untuk tenaga medis yang merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Baju khusus coverall ini diserahkan kepada rumah sakit, laboratorium daerah, puskesmas, hingga ambulans gawat darurat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pada Senin dini hari ini telah menerima 40 ribu coverall dari gugus tugas penanganan COVID-19. Alat pelindung diri ini diharapkan dapat membantu melindungi para pekerja medis yang saat ini sudah mulai kekurangan APD mengingat kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Terima kasih. Di Balai Kota sudah ada rekan kami, Jurnalis Kompas TV, Eri Sesari ya di sana. Eri, apakah jumlah yang sudah saya sebutkan tadi ini sebenarnya mencukupi untuk seluruh petugas medis yang ada saat ini dan kapan nantinya APD ini akan disebarkan ke rumah sakit yang membutuhkan, Eri? Selamat siang. Selamat siang. Baik itu ke rumah sakit rumah sakit rujukan maupun juga ke rumah sakit hingga ke puskesmas yang saat ini sudah melayani pemeriksaan dini mengenai COVID-19 hingga ke tim laboratorium daerah dan juga ambulans gawat darurat yang saat ini juga sudah menangani ataupun menjemput pasien-pasien yang sudah dinyatakan positif COVID-19 di DKI Jakarta. Sejauh ini sebanyak 40 ribu coverall atau pakaian yang merupakan salah satu komponen alat perlindungan diri diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh tim medis di DKI Jakarta. Karena memang penggunaan dari alat perlindungan diri sendiri di DKI Jakarta dinyatakan sudah semakin berkurang dan diharapkan bantuan lainnya dari komponen-komponen alat perlindungan diri baik itu masker maupun juga sarung tangan ini diharapkan dapat kembali datang ke DKI Jakarta melalui PBBD DKI Jakarta untuk nantinya diserahkan ke tiap-tiap tim medis yang ada di seluruh DKI Jakarta. Dan ada informasi baru yang kami dapatkan di Balai Kota DKI Jakarta, tadi sekitar setengah jam yang lalu Kapolda Metro Jaya yakni Irjenpol Nano Sujana bersama dengan Pangdam Jaya Mayor General TNI Eko Mardiono tiba di Balai Kota DKI Jakarta. Menurut informasi sejauh ini kedua petinggi bersama Gubernur DKI Jakarta ini akan melakukan rapat mengenai sosialisasi, social distancing yang saat ini masih terus digerakkan atau digalakkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Lalu bagaimana sebenarnya isi dari hasil rapat tersebut, kita masih menunggu hasil dari rapat tersebut untuk nantinya disampaikan kepada masyarakat khususnya di DKI Jakarta.